Jualan di Shopee itu baiknya bikin satu toko dengan hanya satu kategori produk atau bikin satu toko dengan banyak kategori produk ya, Kak? Oke, sebelum kesana, aku mau jelasin dulu apa itu kategori produk. Jadi, kategori produk adalah sekelompok produk yang berasal dari jenis industri yang sama. Kita bisa memilih untuk fokus mengembangkan satu ataupun beragam kategori produk pada saat berjualan. Kalau kamu adalah seorang pebisnis pemula, sah-sah aja kalau misalkan kamu mau fokus di satu toko dulu dengan banyak kategori. Sambil berjalannya waktu, kamu bisa sekalian nentuin kategori mana yang paling besar potensinya dan yang paling bikin kamu enjoy untuk terus dijadikan fokus bisnis ke depan. Setelah tahu, kamu bisa langsung fokus ke kategori tersebut. Lalu mencoba untuk lebih fokus ke kategori itu dengan cara buka satu toko. Atau kalau kamu mau, langsung buka satu toko dengan satu kategori pun juga gak masalah. Karena selain membuat bisnis lebih terorganisir dan rapi, pembeli juga tidak bingung terhadap arahan branding toko kita. Karena itu juga adalah hal yang aku lakuin dulu. Berdasarkan pengalamanku sebagai pengguna Shopee, menggunakan satu kategori supaya lebih terfokus dan jadi top of mind toko. Kalau kamu bingung gimana caranya bikin kategori toko di Shopee, kamu bisa langsung kepoin caranya di link ini sekarang. Di sini lengkap penjelasan beserta tutorialnya. Kamu bisa kopas linknya di komedia dan share info ini ke sesama shareler Shopee. Untuk info lainnya, kamu bisa follow IGnya kampusshopee.id. Dan komen juga kalau kamu ada pertanyaan. Jangan lupa follow untuk tips Shopee lainnya.